Nah, selanjutnya nih lor, ini ada SB perempuan 14 tahun diduga ingin diculek oleh komplotan yang mengendarai mobil Avanza hitam tanpa pelat nomor sepulang sekolah di Kelurahan Bakung Jaya nih lor. Waduh, tepatnya di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Pado Selaso, 28 November 2023. Gimana beritanya? Ini dia. Seorang siswi Madrasah Sanawiyah atau MTS Mabaul Ulum Jambi di Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi nyaris menjadi korban penculikan. Kejadian ini dialami siswi berinisial SB 14 tahun di mana saat sepulang sekolah, tepatnya pada Selasa 28 November 2023 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat siang, Ibu SB, Mazza mengatakan, kronologis anaknya nyaris jadi korban penculikan sejumlah orang yang mengendarai mobil. Saat anaknya SB pulang sekolah dengan berjalan kaki dari sekolah ke rumahnya, yakni di perumahan Villa Ratumas. Awalnya SB berjalan kaki berdua bersama teman sekolahnya. Setelah masuk ke kompleks perumahan, SB berjalan sendiri karena berbeda arah. Saat berjalan sendiri, tiba-tiba mobil berwarna hitam jenis Toyota Avanza membunyikan klakson. Karena mengira menggaguh jalan, SB menepi. Setelah menepi, beberapa orang yang berada di dalam mobil memanggil SB, meminta siswa SMP kelas 7 itu untuk masuk ke dalam mobil untuk diantar pulang. Pengakuan Mazza, anaknya SB menolak ajakan tersebut, namun sekelompok orang yang diperkirakan lebih dari tiga orang itu tetap memaksa agar siswi tersebut masuk mobil. Mazza menyebutkan, anaknya dipaksa-paksa dengan berkataan untuk masuk ke mobil hitam tersebut. Setelah paksaan secara ucapan oleh sekelompok laki-laki itu, SB lantas berjalan terburu-buru atau berlari kecil, namun masih diikuti. Dipaksa dengan perkataan dan diklakson untuk masuk ke dalam mobil. Namun dikarenakan jarak SB cukup jauh dari mobil, SB asal menunjuk rumah warga yang ada di kompleks ini. Bawasnya anak saya menunjukkan rumah sambil memanggil mama. Setelah SB menjerit sambil memanggil mama di rumah warga tersebut, mobil itu pememutar dan kabur meninggalkan anak yang hampir menjadi korban penculikan tersebut. Anak saya pulang sekolah dari MDS Mambul Ulum, jam sekitar jam 12 siang. Itu pulang sekolah, tadinya dari sekolah ke mau pulang itu berdua sama teman. Pas sampai di gerbang perumahan, temannya arah pulang jalan sana, anak saya masuk ke perumahan. Jadi baru masuk ke perumahan sebentar, ada mobil avanza hitam tanpa plat. Nyiikuti? Kalau masalah nyiikuti dari sekolah atau enggak, saya enggak tahu. Karena posisinya ini gerbang perumahan, dia sudah lewat dari gerbang perumahan itu. Terus lihat anak saya jalan sendiri siang tadi, dia muter, terus anak saya diikuti. Anak saya diikuti, diinjer, lalu dikoneksi. Dari keterangan SB kepada ibunya, laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut terlihat berjumlah tiga orang. Tetapi SB hanya melihat sekilas saja karena takut dihipnotis atau ditarik. Torik, Jek TV, melaporkan.